Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 31. Apa sesepuh Miao itu melongo? Orang-orang Miao menangkap gadis Tionggoan benar, siapa yang menyaksikannya kaum persilatan Tionggoan, heran, gumam sesepuh Miao itu. Setauku, orang-orang Miao tidak pernah memasuki daerah Tionggoan. Tapi ada orang menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, ujar Tio Tia Hiong. Tidak mungkin, sesepuh Miao itu menggeleng-gelengkan kepala. Paman, bolahkah aku bertemu kepala suku Miao? Tanya Tio Tia Hiong mendadak. Mungkin kepala suku Miao tahu tentang itu, anak muda sesepuh Miao itu menghela nafas panjang. Tidak gampang menemui kepala suku Miao, kenapa kalau orang dari Tionggoan ingin menemuinya, harus dapat melewati tiga rintangan, tidak apa-apa. Aku akan mencobanya, aku tahu bahwa engkau berkepandayan tinggi, tentu dapat melewati ketiga rintangan itu. Tapi akan membuang-buang waktu, maksud paman hahaha sesepuh Miao itu tertawa. Aku sesepuh di sini, maka biar bagaimanapun kepala suku harus menghormatiku. Karena itu, aku boleh membawamu pergi menemuinya. Terima kasih, paman Tio Tia Hiong girang sekali. Terima kasih, tempat tinggal kepala suku Miao kelihatannya seram sekali, sebab di sana banyak terdapat tengkorak manusia. Puluhan pengawal bersenjata lengkap berbaris di sana sambil menatap Tio Tia Hiong. Mereka rata-rata memakai anting. Kepala suku Miao bangkit berdiri dari tempat duduknya menyambut kedatangan sesepuh itu, kemudian mereka bercakap-cakap dengan bahasa Miao. Kepala suku Miao manggut-manggut, lalu memandang Tio Tia Hiong seraya berkata, silakan duduk bukan main girangnya Tio Tia Hiong, karena kepala suku Miao fasi berbahasa Hon. Terima kasih ucapnya sambil duduk. Anak muda ujar kepala suku Miao dengan kening berkerut. Kalau engkau tidak datang bersama sesepuh kami, aku pasti sudah menghukumu, oh Tio Tia Hiong heran. Kenapa karena kalian orang-orang Tiong Goan telah memfitnah kami, sahut kepala suku Miao. Memfitnah Tio Tia Hiong mengerutkan kening. Ya, kepala suku Miao mengangguk. Aku tidak mengutus orang-orang Miao ke Tiong Goan untuk menculik anak gadis di sana, tapi engkau mengatakan orang-orang Miao telah menculik anak gadis Tiong Goan. Nah, bukankah itu fitnah tapi ada orang yang menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, hektometer dengus kepala suku Miao. Kalian orang-orang Tiong Goan memang jahat dan licik, bisa saja orang itu memfitnah kami. Engkau tidak menyelidiki dulu, tapi langsung kemari. Kalau bukannya engkau telah menyelamatkan dua nyawa anak kecil itu, engkau pasti ku tangkapu untuk dibakar hidup, hidup, heran, Gumam Tio Tia Hiong. Ketika di kedai teh itu, aku mendengar mereka bercakap-cakap tentang orang-orang Miao menangkap Ceng Im, siapa yang dipanggil Ceng Im itu dia calon istriku, pantas, kepala suku Miao manggut-manggut. Engkau menyusul sampai di sini tapi itu tidak benar. Kami suku Miao tidak pernah mengganggu orang-orang Tiong Goan sebaliknya malah orang-orang Tiong Goan yang sering membunuh suku Miao. Paman Tio Cie Kiong memandang sesepuh itu. Jadi benar orang-orang Miao tidak pernah memasuki Tiong Goan anak muda sesepuh Miao itu tertawa. Aku berani menjamin dengan kepalaku, kalau itu perbuatan orang-orang Miao, engkau juga boleh membunuhku dan seluruh suku Miao wujar kepala suku Miao dengan tegas. Aku percaya, Tio Cie Hiong manggut-manggut dan menambahkan. Berarti orang-orang itu menghendaki aku kemari, agar mati di daerah ini, anak muda sesepuh Miao itu menatapnya. Menurutku juga begitu. Apakah engkau mempunyai musuh di Tiong Goan ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Kalau begitu, musuhmu itu bermaksud meminjam tangan kami untuk membunuhmu, ujar sesepuh Miao itu. Mungkin begitu, Tio Cie Hiong manggut-manggut. Kalau begitu, aku mohon maaf tidak apa-apa, kepala suku Miao tertawa. Walau kami masih primitif, tapi tahu aturan, baiklah, Tio Cie Hiong bangkit berdiri. Aku mau mohon pamit mendadak muncul seorang wanita Miao, lalu melaporkan sesuatu kepada kepala suku Miao itu. Kepala Miao tampak terkejut dan wajahnya berubah pucat-pias, kemudian berlari ke dalam. Tio Cie Hiong tercengang menyaksikannya, dan tidak tahu apa yang terjadi sesepuh Miao itu menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Paman, apa yang terjadi? Tanya Tio Cie Hiong. Sungguh tidak kebetulan kita kemari, sesepuh Miao itu menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kenapa? Tanya Tio Cie Hiong kebingungan. Putri kepala suku sudah sekarat sesepuh Miao itu menghela nafas panjang. Ayolah kita pergi putrinya sakit apa terpagut ular yang sangat beracun. Kepala suku mahir berbagai macam racun, tapi tidak dapat memusnahkan racun ular itu, sesepuh Miao itu memberitahukan. Sudah tiga hari putrinya dalam keadaan pingsan. Kita harus segera pergi, sebab kalau putrinya mati, engkau yang akan celaka, paman aku mengerti sedikit ilmu pengobatan. Bagaimana kalau paman membawaku ke dalam untuk memeriksa putrinya engkau mengerti ilmu pengobatan benar, mungkin percuma, sesepuh Miao itu menggeleng-gelengkan kepala. Kepala suku sangat mahir soal racun, tapi masih tidak dapat memusnahkan racun ular itu sedangkan engkau masih muda, bagaimana mungkin, percayalah desak Tio Tia Hyong. Tutrinya sudah sekarat, kalau kita tidak segera ke dalam, mungkin tidak keburu menolongnya, baiklah, sesepuh Miao itu mengangguk. Mari ikut aku ke dalam di dalam kamar, tampak seorang wanita Miao sedang menangis sedih, dan kepala suku Miao itu berjalan mondar-mandir dengan wajah murung sesepuh Miao dan Tio Tia Hyong sudah masuk ke dalam, namun kepala suku Miao sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tio Tia Hyong mendekati anak gadis yang berbaring di ranjang. Wajah gadis berusia empat belasan itu tampak pucat pias, dan nafasnya tampak lemah sekali, bahkan masih dalam keadaan pingsan. Tanpa membuang waktu lagi, Tio Tia Hyong langsung memeriksa nadinya, dan setelah itu kening Tio Tia Hyong berkerut-kerut. Bagaimana bisik sesepuh Miao yang berdiri di sisinya? Apakah masih bisa ditolong mudah-mudahan sahut Tio Tia Hyong? Lalu menempelkan sebelah telapak tangannya di dada anak gadis itu. Tio Tia Hyong mulai mengerahkan pan yok hian tian sin keng, kemudian disalurkan ke tubuh si anak gadis. Berselang beberapa saat kemudian, diangkatnya tubuh anak gadis itu, lalu dibalikan dan ditepuknya punggungnya. Waaah, anak gadis itu memuntahkan darah kehijau-hijauan. Apalah yang dilakukan Tio Tia Hyong tentunya sangat mengejutkan kepala suku Miao, bahkan kepala suku Miao itu tampak besar sekali, karena Tio Tia Hyong berani mengangkat tubuh putrinya. Sesepuh Miao segera berkata dengan bahasa Miao, dan seketika kepala suku Miao kelihatan tenang tapi juga tegang. Waaah, anak gadis itu mulai memuntahkan darah merah. Tio Tia Hyong menarik nafas lega, lalu membaringkan anak gadis itulah mengeluarkan sebuti robat, talu dimasukkannya ke mulut anak gadis itu. Berselang beberapa saat kemudian, badan anak gadis itu mulai bergerak, dan sepasang matanya terbuka perlahan-lahan. Wanita Miao itu segera memeluknya dengan wajah penuh kegirangan, dan kepala suku Miao mendekati putrinya dan membelainya. Terima kasih, anak muda ucap sesepuh Miao berbisik dengan wajah cerah. Tio Tia Hyong hanya tersenyum seandainya ia tidak memiliki panyok hiantian sin keng untuk mendesak keluar racun ular itu, anak gadis tersebut pasti tidak akan tertolong. Kakak yang menolongku tanya si anak gadis. Eh, Tio Tia Hyong tertegun. Apakah engkau bisa berbahasa Han bisa? Anak gadis itu bangun duduk. Terima kasih, Kak. Aku, aku telah berhutang budi kepadamu, jangan berkata begitu, adik kecil Tio Tia Hyong tersenyum. Kakak tampan sekali, ujar anak gadis itu sambil tertawa. Wajah Tio Tia Hyong agak kemerah-merahan. Engkau juga cantik sekali, terima kasih atas pujian kakak aku, aku gembira sekali, anak gadis itu menundukan kepala. Heran, gumam sesepuh Miao itu. Wajahnya tadi pucat pias, setelah memuntahkan darah dan menelan obat itu, dia, langsung siuman dan wajahnya begitu segar, bahkan kelihatan sudah pulih seperti sedia kalah. Anak muda, engkau memang hebat sekali paman, Tio Tia Hyong tersenyum. Kakak anak gadis silu mendekati Tio Tia Hyong, kemudian memeluknya erat-erat dan mendadak menciumnya. Eh, koeh Tio Tia Hyong tertegun dan wajahnya memerah. Adik kecil, hahaha sesepuh Miao tertawa gelap. Anak muda, itu adalah tanda terima kasih yang sedalam-dalamnya dari putri Miao Cok, putri suku Miao, oh 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 Tio Tia Hyong manggut-manggut. Kenapa kakak malu putri Miao Cok tertawa geli? Kakak telah menyelamatkan nyawaku, maka aku harus berterima kasih kepadamu, jangan berkata begitu, adik kecil Tio Tia Hyong tersenyum. Anak muda kepala suku Miao menghampiri Tio Tia Hyong kemudian memegang bahunya erat-erat seraya berkata, Terima kasih, terima kasih sama-sama, sahut Tio Tia Hyong dan menambahkan. Maaf, aku mau pamit, jangan begitu cepat cegah kepala suku Miao. Aku harus mengadakan perjamuan, tidak usah Tio Tia Hyong menggelengkan kepala. Aku tidak membutuhkan perjamuan, anak muda, kepala suku Miao tanpa kecewa. Kakak Hyong putri Miao Cok cemberut. Engkau jangan pergi sekarang, kalau engkau pergi sekarang, aku akan pingsan lagi Tio Tia Hyong tertawa geli, kemudian memberitahukan. Adik kecil, aku harus seberapulang ke Tionggoan, karena harus mencari calon istriku, kakak sudah punya calon istri benar, jawab Tio Tia Hyong. Calon istri kakak pasti cantik sekali, bukan masih kalah cantik bila dibandingkan denganmu, sahut Tio Tia Hyong menghiburnya. Oh putri Miao Cok itu tertawa gembira. Kakak jangan pulang dulu, tinggallah di sini beberapa hari adik kecil, Tio Tia Hyong menggelengkan kepala. Anak muda ujar sesepuh Miao. Jangan mengecewakan putri Miao Cok, sebab dia tidak pernah segembira ini paman, aku, terlambat beberapa hari pulang ke Tionggoan. Tidak apa-apa, ujar sesepuh Miao dan menambahkan. Akan kami sediakan seekor kuda jempolan untukmu, benar, benar, sambung kepala suku Miao. Baiklah, tapi, aku tidak menghendaki perjamuan, ujar Tio Tia Hyong sungguh-sungguh. Dan, aku harus berangkat esok lusa saja, kak sahut putri Miao Cok. Adik kecil, aku tidak bisa lama-lama di sini, Tio Tia Hyong memandangnya. Aku harus sebera kembali ke Tionggoan, kelak aku akan kemari lagi, hahaha kepala suku Miao tertawa gelak. Ayo, kita duduk di luar saja mereka berjalan keluar putri Miao Cok berjalan di sisi Tio Tia Hyong sambil tersenyum-senyum setelah mereka duduk. Para pelayan sibuk menyuguhkan minuman dan berbagai macam makanan. Hahaha kepala suku Miao tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kedatanganmu yang tak sengaja, justru menyelamatkan nyawa putriku. Entah harus bagaimana aku berterima kasih kepadamu, jangan berkata begitu, yang penting mulai sekarang, suku Miao jangan terlampau membenci orang Tionggoan, sahut Tio Tia Hyong. Sebab tidak semua orang Tionggoan jahat, benar, kepala suku Miao manggut-manggut. Buktinya engkau, anak muda. Aku menyukaimu. Tanda petik. Terima kasih ucap Tio Tia Hyong dan menambahkan sambil memandang putri Miao Cok. Adik kecil, engkau harus berterima kasih kepada paman, sebab kalau paman tidak membawaku kemari, engkau pasti tidak akan tertolong kakek ucap putri Miao Cok. Terima kasih ya yang penting engkau tidak boleh nakal lagi, sahut sesepuh Miao sambil tertawa. Oh ya tanya Tio Tia Hyong mendadak. Apakah di sini tidak terdapat obat pemusnah racun ular itu tidak ada? Jawab kepala suku Miao memberitahukan. Sebab ular beracun itu sudah langka, maka aku tidak tahu harus dengan obat apa memusnahkan racunnya, aku akan memberitahukan tentang obat pemusnahnya. Tapi, Tio Tia Hyong mengerutkan kening. Entah di daerah Miao ini terdapat daun obat itu apa tidak daun obat apa tanya kepala suku Miao. Tio Tia Hyong memberitahukan. Kepala suku Miao berpikir sejenak kemudian tersenyum. Ada, syukurlah kakak ujar putri Miao Cok mendadak. Aku tahu bahwa engkau berkepandayan tinggi. Maukah engkau mempertunjukkannya adik kecil? Tio Tia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Ayolah desak putri Miao Cok. Aku suka ilmu silat, maka kalau engkau tidak mempertunjukkannya, aku pasti kecewa sampai beberapa tahun loh. Tio Tia Hyong tergelalak. Hahaha sesepuh dan kepala suku Miao tertawa gelak. Hahaha kenapa tertawa putri Miao Cok melotot? Aku berkata sesungguhnya, tidak bohong, nan, anak muda sesepuh Miao menatapnya. Engkau sudah mendengar, kan? Kalau engkau tidak mempertunjukkan kepandayanmu, dia akan kecewa sampai beberapa tahun. Apakah engkau tega adik kecil? Tio Tia Hyong menggeleng-gelengkan kemala. Engkau ingin menyaksikan ilmu pedang atau ilmu pukulan ilmu pedang? Sahut putri Miao Cok girang. Baiklah, Tio Tia Hyong manggut-manggut, lalu mendadak memandang putri Miao Cok itu dengan metel, tak berkedip. Tentunya sangat mengherankan sesepuh dan kepala suku Miao. Begitu pula putri Miao Cok itu, ia pun terbelalak sambil menatap Tio Tia Hyong, kemudian wajahnya kemerah-merahan. Tio Tia Hyong terus memandang putri Miao Cok itu, lama sekali barulah manggut-manggut sambil berjalan ke depan sesepuh dan kepala suku Miao serta putrinya juga ikut ke depan. Ternyata Tio Tia Hyong berjalan ke halaman, kemudian meminjam sebilah pedang pada salah seorang pengawal setelah itu, ia mendekati sebuah pohon yang berukuran cukup besar. Adik kecil saksikanlah ilmu pedangku seru Tio Tia Hyong. Terima kasih, kak sahuk putri Miao Cok dengan wajah berseri. Mendadak badan Tio Tia Hyong bergerak laksana kilal, dan di saat bersamaan pedang yang ada di tangannya berkelebatan serca serat ranting dan dahan pohon itu berjatuhan sesepuh dan kepala suku Miao tercengang, sedangkan putri Miao Cok bersorak-sorai sambil bertepuk-tepuk tangan, karena saat itu hanya tampak sinar pedang berkelebatan, sama sekali tidak tampak badan Tio Tia Hyong. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Tia Hyong berhenti, dan badannya melayang turun sambil tersenyum-senyum seketika suasana di tempat berubah menjadi hening, karena semua orang terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Ternyata pohon itu telah berubah menjadi sebuah patung. Bahkan yang menakjubkan patung itu sangat menyerupai putri Miao Cok. Kakak-kakak seru putri Miao Cok sambil bertepuk-tepuk tangan. Para pengawal yang ada di situ pun turun bersorak-sorai, maka terdengarlah suara yang riuh-gemuruh. Tio Tia Hyong menghampiri putri Miao Cok sementara sesepuh dan kepala suku Miao menatap Tio Tia Hyong dengan metel, tak berkedip. Adik kecil, bagaimana ilmu pedangku? Tanya Tio Tia Hyong sambil tersenyum lembut. Kakak putri Miao Cok memandangnya dengan metel berbinar-binar. Sebetulnya engkau manusia atau dewasi aku manusia seperti engkau, sahut Tio Tia Hyong sambil membelainya. Kakak, bolehkah putri Miao Cok menundukkan kepala? Engkau ingin belajar ilmu pedang, kan betul, sahut putri Miao Cok manggut-manggut. Bersediakah kakak mengajarku ilmu pedang? Baiklah, Tio Tia Hyong mengangguk. Aku akan mempergunakan waktu yang ada untuk mengajarmu. Terima kasih, kak putri Miao Cok langsung memeluk kemudian menciumnya. Eh, 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 wajah Tio Tia Hyong langsung memerah. Hahaha, sesepuh dan kepala suku Miao tertawa terbahak-bahak kemudian kepala suku Miao berbisik kepadanya. Kalau dia belum mempunyai calon istri, aku pasti menjodohkan putriku kepadanya. Sayang sekali sesepuh Miao menggeleng-gelengkan kepala. Dia sudah mempunyai calon istri kakak ujar putri Miao Cok mendadak. Bisakah engkau meloncat tinggi-meloncat tinggi? Tio Tia Hyong tersenyum. Maksudmu ginkangnya, putri Miao Cok mengangguk. Kakak perlihatkanlah ginkangmu, aku ingin menyaksikannya baik. Tio Tia Hyong mengangguk ternyata timbul pula sifat kekanak-kanaknya lah berjalan ke tengah-tengah halaman, lalu menghimpun luwakangnya sekaligus melesat ke atas tujuh-delapan depa. Terbelalak mereka yang menyaksikannya, terutama putri Miao Cok, ia tertawa gembira sambil bertepuk-tepuk tangan. Kakak, ke atas lagi serunya. Mendadak Tio Tia Hyong berjungkir balik dan badannya melesat ke atas tujuh-delapan depa. Huah putri Miao Cok berseru girang. Kakak, ke atas lagi Tio Tia Hyong berjungkir balik lagi sehingga badannya melesat ke atas tujuh-delapan depa sesepuh dan kepala suku Miao menyaksikannya dengan mulut ternganga lebar sedangkan putri Miao Cok terus bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa gembira. Ke atas lagi, Kak serunya. Tio Tia Hyong berjungkir balik lagi melesat ke atas, setelah itu badannya mulai melayang turun perlahan-lahan dan lemah gemulai. Di saat bersamaan, ia mengeluarkan suling kemala, dan kemudian terdengarlah halunan suara suling yang menyedapkan telinga. Bukan main sesepuh Miao menghela nafas karena kagum. Sungguh luar biasa kepala suku Miao menggeleng-gelengkan kepala. Seandainya dia bersedia kawin dengan putriku, jangan berpikir yang bukan-bukan tanda sesepuh Miao. Dia masih harus pergi mencari calon istrinya sayang sekali kepala suku Miao menarik nafas panjang. Kakak seru putri Miao Cok. Tiupkan lagu percintaan irama suling itu berubah. Putri Miao Cok mendengarkan dengan wajah kemerah-merahan. Ternyata ia berhayal sedang terbang bersama Tio Tia Hyong. Selaka bisik kepala suku Miao. Putriku telah jatuh cinta kepadanya, kalau begitu, laksanakan adat kita bisik sesepuh. Atur putrimu tidur tiga malam dengan dia itu, kepala suku Miao mengerutkan kening. Ingat sesepuh itu tertawa. Apakah adat itu telah kau hapuskan? Hapus sih tidak tapi itu akan merendahkan nama putriku, ujar kepala suku Miao. Kalau begitu, janganlah berpikir yang bukan-bukan ujar sesepuh itu sungguh-sungguh. Ya, kepala suku Miao manggut-manggut. Ketika Tio Tia Hyong sudah melayang turun, putri Miao Cok langsung berlari menghampirinya. Kakak hebat sekali aku, putri Miao Cok menundukkan kepala. Adik kecil Tio Tia Hyong membelai rambutnya. Engkau masih kecil, jangan berpikir yang bukan-bukan sekarang aku akan mulai mengajarimu ilmu pedang. Terima kasih, Kak Putri Miao Cok gembira sekali. Tio Tia Hyong mulai mengajarnya ilmu pedang, sedangkan sesepuh dan kepala suku Miao terus tertawa gembira, kemudian menyuruh para pelayan menyuguhkan minuman dan berbagai macam makanan untuk Tio Tia Hyong dan putrinya. Bab 53 sepasang pendekar dari Jepang. Pagi ini Tio Tia Hyong berpamit kepada sesepuh, kepala suku Miao dan putrinya. Kepala suku Miao menghela nafas panjang, karena merasa berat atas kepergian Tio Tia Hyong. Kapan engkau sempat, jangan melupakan daerah ini pesan kepala suku Miao. Pintu daerah ini selalu terbuka untuk mu ya, Tio Tia Hyong mengangguk. Kakak, putrinya Ucok terisak-isak dan air matanya berlinang-linang. Kapan kakak kemari lagi kalau urusanku sudah beres, aku akan kemari menengokmu, Tio Tia Hyong membelainya. Engkau harus giat berlatih ilmu pedang yang kuajarkan itu ya, Kak, dan Tio Tia Hyong menatapnya dengan penuh kasih sayang. Engkau pun tidak boleh nakal putrinya Ucok mengangguk, lalu memandang Tio Tia Hyong dengan air matu bercucuran. Kalau kakak sudah berhasil mencari calon istrimu, ajaklah dia kemari ya aku ingin berkenalan dengannya, katanya. Baiklah, Tio Tia Hyong tersenyum dan membelainya lagi, lalu memberi hormat kepada sesepuh dan kepala suku Miao. Sampai jumpa selamat jalan sahut sesepuh dan kepala suku Miao serentak. Tio Tia Hyong meloncat ke punggung kudanya, lalu memandang putrinya Ucok sejenak, dan setelah itu barulah memacu kudanya. Kakak teriak putrinya Ucok. Tio Tia Hyong melambai-lambai kan tangannya, sedangkan putrinya Ucok masih berteriak-teriak. Nak kepala suku Miao menghiburnya. Kelak dia pasti kemari menengokmu, jangan berduka ayah, apakah dia akan kemari lagi tanya putrinya Ucok terisak. Tentu, kepala suku Miao membelainya, kemudian menatapnya seraya bertanya sungguh-sungguh. Nak apakah engkau mencintainya? Aku memang mencintainya, tapi dia sudah mempunyai calon istri, kalau dia belum mempunyai calon istri, aku pasti akan menikah dengannya. Tapi dia sudah punya calon istri, maka aku mencintainya seperti seorang adik mencintai kakak, syukurlah engkau bisa berpikir begitu, kepala suku Miao berlega hati. Engkau memang anak baik, ingat mulai sekarang engkau tidak boleh nakal lagi. Aku pasti menuruti kata-katanya, ujar putri Miao Cok sungguh-sungguh. Mulai sekarang aku tidak akan nakal lagi, bagus-bagus. Kepala suku Miao membelainya lagi sambil tertawa gembira. Sementara itu, Tio Chiehiong terus memacu kudanya. Dalam perjalanan pulang ke Tionggoan, ia terus berpikir siapa orang-orang yang bercerita bohong itu. Kenapa mereka bercerita bohong agar dirinya berangkat ke daerah Miao. Tio Chiehiong terus berpikir, tapi tidak dapat memecahkan teka teki itu. Sepuluh hari kemudian, ia telah berada di daerah Tionggoan. Ketika memasuki sebuah rimba, sayup, sayup terdengar suara bentrokan senjata. Segeralah ia menghentikan kudanya, lalu melesat ke arah suara itu. Kemudian ia berjungkir balik meloncat ke atas pohon dan berdiri di sedula melihat seorang pemuda dan seorang gadis berpakaian aneh sedang bertarung melawan belasan orang. Pemuda itu bersenjata sebilah pedang panjang yang bergagang panjang pula, sedangkan si gadis bersenjata sebuah suling. Kelihatannya mereka berdua bukan orang Tionggoan. Walau dikeroyok belasan orang, pemuda dan gadis itu tampak tidak keteter, bahkan keduanya bertarung dengan santai. Kagum juga Tio Chiehiong menyaksikan kepandayan mereka. Namun ilmu pedang pemuda itu agak aneh, bukan berasal dari aliran Tionggoan begitu pula gerakan-gerakan suling gadis itu. Tio Chiehiong terus memperhatikan, kemudian memandang orang berpakaian merah yang berdiri di situ menyaksikan pertarungan. Mendadak kening Tio Chiehiong berkerut. Ternyata ia teringat kepada orang tersebut, tidak lain adalah salah seorang yang bercerita bohong di kedai teh. Setelah mengenali orang itu, ia bersiul panjang sambil melayang turun ke arah mereka. Berhenti bentaknya. Belasan orang yang sedang bertarung itu langsung berhenti, karena dikejutkan oleh suara siulan dan mentakan Tio Chiehiong. Ha'ah pek isin hiap teriak belasan orang itu sambil mundur ke sisi orang berpakaian merah. Sementara pemuda dan gadis itu memandang Tio Chiehiong dengan penuh rasa heran. Namun setelah melihat jelas, wajah gadis itu tampak kemerah-merahan. Adik bisik pemuda itu entah dengan bahasa apa. Orang yang baru muncul itu berkepandaian tinggi sekali, dan juga sangat tampan, sahut gadis itu sambil tersenyum. Adik pemuda itu menatapnya. Engkau tertarik padanya ya, gadis itu mengangguk. Kenapa? Kakak tidak setuju kalau aku tertarik kepadanya. Aku tidak melarang, tapi jangan lupakan tujuan kita datang ke Tionggoan ini. Aku ingat, sahut gadis itu dan terus memandang Tio Chiehiong. Sementara Tio Chiehiong menghampiri orang berpakaian merah dengan tatap pandingin, lalu menudingnya sambil membentak siapa kau? Kenapa engkau mengarang cerita bohong di kedai tepek? Isin hiap aku bernama Tan Kok Yau, kepala regu bendera merah Butek Pei. Engkau memang mujur, tidak mati di daerah Miao. Sahut orang berpakaian merah. Butek Pei Tio Chiehiong tertegun, karena saat ini baru mendengar nama partai tersebut. Ya, Tan Kok Yau mengangguk. Siapa ketua Butek Pei? Tanya Tio Chiehiong sambil menatapnya tajam. Aku tidak tahu. Tan Kok Yau menggelengkan kepala dan menambahkan. Kami mengarang cerita bohong itu atas perintah ketua, bukan atas kemauan kami. Harap engkau maklum hektometer dengus Tio Chiehiong dingin. Kenapa kalian mengeroyok dua orang itu gerak-gerik? Mereka mencurigakan dan mereka tidak mau memberitahukan ketika kami tanya asal-usul mereka. Oleh karena itu mereka kami tangkap, Sahut Tan Kok Yau. Kalian berhak apa menangkap mereka? Tan Kok Yau tertawa. Mulai saat ini, Butek Pei yang berkuasa di Rimba Perselatan siapa berani menentang, harus dibunuh Tio Chiehiong tertawa dingin. Aku justru ingin menentang Butek Pei. Cobalah kalian bunuh aku baik. Tan Kok Yau manggut-manggut dan mendadak berseru. Serang di ablasan orang itu langsung mendekati Tio Chiehiong. Namun begitu Tio Chiehiong menatap mereka, seketika mereka mundur kembali. Hihihi gadis itu tertawa geli. Ayuh mentak Tan Kok Yau. Cepat serang di akami, belasan orang itu menundukan kepala. Tio Chiehiong tersenyum. Karena kalian masih belum melakukan suatu kesalahan di hadapanku, maka kalianku lepaskan cepatlah kalian enyah dari sini katanya. Baik Tan Kok Yau mengangguk. Beritahukan kepada ketua kalian, apabila Butek Pei berani berbuat sewenang-wenang di Rimba Perselatan, aku pasti bertindak pesan Tio Chiehiong. Ya Tan Kok Yau lalu mengajak para anak buahnya meninggalkan tempat itu. Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala, lah melepaskan mereka karena tidak mau banyak urusan. Namun ia tidak habis pikir, siapa ketua Butek Pei itu. Pemuda dan gadis berpakaian aneh itu mendekati Tio Chiehiong, kemudian membungkukan badannya dalam-dalam. Tio Chiehiong tercengang, dan cepat-cepat menjura. Tanpa sengaja, ia pun membungkukan badannya. Hai ha ha i gadis itu tertawa geli. Maaf Tio Chiehiong memandang mereka. Sebetulnya siapa kalian berdua dan berasal dari mana tanyanya? Kami berdua kakak beradik. Namaku Yasuki Michiba, adikku bernama Michiko, kami datang dari Jepang, jawab pemuda itu. Apa Tio Chiehiong terbelalak? Kalian berdua datang dari Jepang, ya Yasuki Michiba mengangguk. Kenapa engkau begitu fasih berbahasa Han? Tanya Tio Chiehiong keheranan. Karena sejak kecil kami berdua sudah belajar bahasa Han, Yasuki Michiba tersenyum. Oh ya, bolehkah kami tahu namamu namaku Tio Chiehiong? Tio Chiehiong selam Michiko mendadak. Engkau tampan sekali, aku tertarik padamu, nona Michiko, wajah Tio Chiehiong langsung memerahlah tidak menyangka kalau gadis itu begitu belak-belakan. Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Chiyahyong Yasuki Nichiba menatapnya dalam-dalam. Aku yakin, kepandainmu pasti tinggi sekali. Buktinya penjahat-penjahat itu sangat takut kepadamu. Ketika melihat engkau muncul, wajah mereka langsung berubah pucat. Saudara Yasuki, kepandain ku tidak begitu tinggi, ujar T.L. Chiyahyong merendah. Aku telah menyaksikan pertarungan kalian, ilmu pedang melihai sekali, kakakku di Jepang dijuluki si pedang kilat. Tentunya ilmu pedangnya sangat cepat dan lihai, ujar Michiko. Tio Chiyahyong manggut-manggut. Oh iya, nona Michiko dijuluki apa di Jepang? Dia dijuluki si Dewi Suling, Yasuki Nichiba memberitahukan. Banyak pemuda di Jepang berusaha merebut hatinya, tapi dia tidak pernah tertarik kepada mereka. Begitu sampai di Tionggoan ini, malah tertarik kepadamu. Haha benar, Michiko mengangguk. T.L. Chiyahyong, aku memang sangat tertarik olahmu. Chiyahyong menggeleng-gelengkan kepala, kemudian memandang Yasuki Nichiba. Kenapa kalian bertarung dengan mereka? Tanyanya. Ketika kami berdua sedang duduk di sini, mereka muncul dan langsung menggoda adikku. Namun kami tetap bersabar karena tidak mau bermusuhan dengan kaum pesilat di Tionggoan. Setelah itu mereka membentak-bentak bertanya asal-lusul kami. Karena kami tidak mau beritahukan, mereka langsung menyerang kami. Bahkan mereka bilang, kami harus taklu kepada Butek Pei maka terpaksa kami layani. Apakah engkau kenal mereka tidak? Tio Chiyahyong menggeleng kepala. Baru sekarang aku mendengar tentang Butek Pei. Mereka berseru menyebut, Pei Sin Hiap apakah itu julukan mutanya Yasuki Nichiba? Kesatria baju putih Michiko memandangnya dengan metel, tak berkedip lalu tersenyum. Engkau memang berpakaian putih dan sangat tampan, tapi entah sakti atau tidak mendadak Michiko mengayunkan sulinya menyerang Tio Chiyahyong. Namun Tio Chiyahyong bergerak cepat dengan Kyo Kyo Santian P.O.U. Maka seketika Tio Chiyahyong menghilang dari hadapan gadis Jepang itu eeeh Michiko terperangah. Kok hilang adik, dia berada di belakangmu? Yasuki Nichiba memberitahukan. Michiko seberang mengayunkan gulingnya ke belakang menyerang Tio Chiyahyong namun Tio Chiyahyong sudah tidak berada di situ, melainkan di depan gadis Jepang itu. Hebat-hebat seru Yasuki Nichiba. Sungguh cepat gerakanmu. Tio Chiyahyong tersenyum. Michiko membalikan badannya dan tampak cemberut seperti anak kecil. Engkau jahat-engkau jahat mendadak Michiko menyerangnya lagi dengan sulinya. Kali ini Tio Chiyahyong tidak berkelit, melainkan tetap berdiri di tempat sambil tersenyum-senyum. Michiko terkejutlah ingin menarik serangannya, tetapi sudah terlambat sedangkan Yasuki Nichiba berteriak kaget. Tuk-tuk-tuk ujung suling itu menotok badan Tio Chiyahyong beberapa kali. Awaluh jerit Michiko terkejut, sebab sulingnya sudah terlepas dari tangannya. Maaf ucap Tio Chiyahyong, lalu membungut suling itu untuk dikembalikan kepada gadis Jepang itu. Terima kasih ucap Michiko sambil membungkukan badannya. Sama-sama, Tio Chiyahyong juga membungkukan badannya. Hahaha Yasuki Nichiba tertawa gelap. Rasakan engkau terlampau nakal, sembarangan menyerang Tio Chiyahyong Michiko menatapnya dengan mata berbinar-binar. Engkau memang hebat, aku semakin tertarik kepadamu. Maaf, Nona Michiko ucap Tio Chiyahyong. Tidak apa-apa, Michiko tersenyum. Jangan kau panggil aku Nona, lebih baik panggil saja adik Michiko. Baik, adik Michiko jadi, Michiko tersenyum manis. Aku harus memanggilmu kakak Tio, hahaha Yasuki Nichiba tertawa gembira. Tidak disangka kami sudah punya kawan. Terima kasih aku senang berkawan dengan kalian. Tio Chiyahyong juga tertawa gembira. Lebih baik kita duduk-duduk di bawah pohon ajak Yasuki Nichiba. Mereka lalu duduk di bawah sebuah pohon. Kenapa kalian datang di Tionggoan? Tanya Tio Chiyahyong kepada Yasuki Nichiba. Terus terang, kami sedang memburu beberapa penjahat yang kabur ke Tionggoan. Yasuki Nichiba memberitahukan. Mereka berlima dari aliran ninja di Jepang, telah banyak melakukan kejahatan. Maka guru kami ingin membunuh mereka, tapi mereka cepat kabur dengan kapal layar ke Tionggoan. Karena itu, guru kami menugaskan kami untuk memburunya, Tio Chiyahyong manggut-manggut. Bagaimana kepandaian mereka sangat tinggi? Jawab Michiko tapi biar bagaimanapun, kami harus menangkap mereka hidup atau mati. Aliran ninja memiliki semacam ilmu yang istimewa, sambung Yasuki Nichiba memberitahukan. Yaitu ilmu menelusup ke dalam tanah, bahkan bisa bergerak cepat di dalam tanah. Tio Chiyahyong tertegur dan bertanya sungguh-sungguh. Apakah kalian mamcu mengalahkan mereka? Belum tentu, sahut Yasuki Nichiba. Tapi bagi kami para pendekar Jepang, lebih baik mati daripada menyerah. Bagus Tio Chiyahyong manggut-manggut. Itulah pendekar sejati guru kami pernah memberitahukan, bahwa di Tionggoan ini terdapat beberapa partai besar, yaitu partai Siauling, Butong, Kunlun dan partai lainnya. Engkau berasal dari partai mana aku tiada hubungan dengan partai-partai itu, sebab aku belajar ilmu silat dari sebuah kitab. Yasuki Nichiba manggut-manggut dan melanjutkan. Guru kami juga memberitahukan, bahwa di Tionggoan ini terdapat kelolongan hitam dan putih, juga terdapat pendekar pembela kebenaran. Engkau tentunya pendekar pembela kebenaran, ya ah ah, Tio Chiyahyong menghela nafas panjang. Kini rimba perselatan Tionggoan dilanda bencana. Para ketua tujuh partai telah ditangkap oleh seorang berkepandaian tinggi. Aku justru sedang mencari mereka, kalau begitu, Yasuki Nichiba menjeleng-gelengkan kepala. Rimba perselatan di sini sama seperti rimba perselatan Jepang. Ketua aliran ninja selalu menimbulkan bencana, karena itu, guru kami terpaksa bertindak, bagaimana kepandaian ketua aliran ninja tinggi sekali. Guru kami membunuhnya, dan kami ditugaskan untuk memburu kelima ninja yang kabur ke Tionggoan, oh ya, kalian mau tinggal di mana di penginapan. Aku sekarang sedang menuju markas pusat Kepang, bagaimana kalau kalian ikut aku ke sana apakah tidak merepotkanmu? Tentu tidak. Kepang itu partai apa? Tanya Michiko. Kepang adalah partai pengemis. Para anggotanya harus berpakaian compang camping, Tio Chiehiong memberitahukan. Tetua dan ketua Kepang juga telah hilang, kenapa bisa hilang? Michiko bingung. Apakah mereka punya ilmu menghilang? Maksudku, Tio Chiehiong tersenyum, karena gadis Jepang itu salah tanggap. Maksudku mereka telah ditangkap orang, oh Yasuki Nichiba menatapnya. Apakah engkau punya hubungan dengan partai pengemis ya? Tio Chiehiong mengangguk. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Baiklah, Yasuki Nichiba manggut-manggut. Michiko naik kuda, kita berdua berjalan kaki, ujar Tio Chiehiong. Nanti sampai di desa, barulah kita membeli dua ekor kuda lagi, lebih baik kuda itu dituntun, sebab aku lebih senang berjalan kaki bersamamu, ujar Michiko sambil menatapnya dengan mata berbinar-binar. Diam-diam Tio Chiehiong menghela nafas. Gadis Jepang itu memang cantik sekali, tapi ia tidak akan tertarik kepadanya, sebab cintanya hanya untuk Lim Cheng Im. Maka ia mengambil keputusan, harus berterus terang kepadanya. Tio Chiehiong sudah tiba di markas pusat Kepang. Para anggota Kepang menyambutnya dengan penuh kegirangan. Namun mereka juga merasa heran karena Tio Chiehiong datang bersama dua orang asing. Aku perkenalkan dua orang ini adalah Yasuki Nichiba dan Michiko dari Jepang. Seru Tio Chiehiong. Selamat datang seru para anggota Kepang serentak. Selamat bertemu kawan-kawan sahut Yasuki Nichiba sambil tersenyum. Aku gembira sekali bertemu dengan kalian. Mari kita masuk. Tio Chiehiong mengajak mereka masuk. Tampak seorang pengemis tua berhambur keluar menyambut kedatangan Tio Chiehiong lah tertegun ketika melihat kedua orang asing itu. Peisin Hiap siapakah mereka? Katanyanya. Mereka adalah Yasuki Nichiba dan Michiko. Tio Chiehiong memberitahukan. Pendekar dari Jepang, Selamat datang Sairilokei, pengemis tua hidung singa, anggota Kepang peringkat ketujuh itu segera menjura memberi hormat. Selamat bertemu sahut Yasuki Nichiba dan Michiko serentak sambil membungkukan badan. Silakan duduk ucap Sairilokei. Tio Chiehiong, Yasuki Nichiba dan Michiko lalu duduk. Kemudian seorang pengemis segera menyuguhkan minuman. Lokei sementara ini mereka tinggal di sini, jadi mereka tamu kita, ujar Tio Chiehiong. Ya, Sairilokei mengangguk kemudian wajahnya tampak burung. Tio Chiehiong telah mati, aku tahu itu. Tio Chiehiong menghela nafas, lalu menutur tentang kejadian itu. Syukurlah engkau bisa kembali dengan selamat padahal suku Miao sangat membenci orang Tionggoan, ujar Sairilokei dan melanjutkan. Terus terang, kami belum memperoleh berita mengenai Bu Lim Ji Hieh, Tok P.J. Sin Wan dan Ketua, menurutku, Lim Cheng Mim pasti diculik oleh penculik yang sama. Hanya saja kita tidak tahu apa tujuannya menculik mereka, belum lama ini telah muncul Bu Teg Pei. Siapa yang berani menentang, pasti dibunuh, ujar Sairilokei. Aku telah bertemu dengan para anggota Bu Teg Pei, tutur Tio Chiehiong lalu bertanya. Lokei tahu siapa ketua Bu Teg Pei itu tidak tahu, Sairilokei menggelengkan kepala. Tapi kemungkinan besar ketua partai itu yang melakukan penculikan, dugaan Lokei memang masuk akal, Tio Chiehiong manggut-manggut. Apakah Lokei tahu di mana markas Bu Teg Pei tidak tahu, Sairilokei menggelengkan kepala lagi. Aku akan menyuruh beberapa orang menyelidikinya, oh ya tugaskan juga beberapa orang untuk menyelidiki lima ninja dari Jepang mereka penjahat yang kabur ke Tionggoan, ujar Tio Chiehiong. Ninja? Apa itu ninja? Tanya Sairilokei. Aliran yang sangat terkenal di Jepang, Yasuki Nichiba memberitahukan. Mereka berpakaian serbah hitam dan kepalanya ditutup dengan kain hitam pula, baiklah, Sairilokei mengangguk. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki ninja Jepang itu terima kasih ucap Yasuki Nichiba. Kalian sangat baik terhadap kami, sama-sama, Sahut Sairilokei sambil tersenyum. Malam harinya, Tio Chiehiong, Yasuki Nichiba dan Michiko duduk-duduk di halaman. Sesaat kemudian, Michiko mengeluarkan sulingnya, sekaligus meniupnya. Tio Chiehiong mendengarkan dengan penuh perhatian. Michiko meniup sulingnya sambil menatap Tio Chiehiong dengan mati berbinar, ternyata gadis Jepang itu meniup sebuah lagu percintaan Jepang. Berselang beberapa saat, barulah Michiko berhenti meniup sulingnya lalu tersenyum pada Tio Chiehiong. Aku tidak menyangka kalau engkau mahir meniup suling sungguh merdu dan sedap didengar ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu ucap Michiko girang karena Tio Chiehiong memujinya, sehingga hatinya berbunga-bunga. Apakah engkau bisa meniup suling tanya Yasuki Nichiba? Tio Chiehiong mengangguk, kemudian mengeluarkan suling kemalanya, dan mulailah ia meniup meniru irama suling Michiko tadi seketika gadis Jepang itu terbelalak sebab suara suling Tio Chiehiong lebih merdu dan lebih sedap didengar. Begitu pula Yasuki Nichiba, sama sekali tidak menyangka kalau Tio Chiehiong begitu mahir meniup suling. Tak seberapa lama kemudian, Tio Chiehiong berhenti meniup sulingnya. Jangan mencertawakan aku, karena aku masih kurang bisa meniup dengan irama itu ujarnya kemudian sambil tersenyum. Kakak Tio, Michiko menatapnya dengan penuh rasa cinta. Engkau memang pemuda istimewa aku tidak memiliki keistimewaan apapun, Tio Chiehiong tersenyum. Senjataku adalah suling. Apakah senjatamu juga suling itu? Tanya Michiko boleh dikatakan begitu, sebab aku bisa menggunakan senjata apapun, sahut Tio Chiehiong. Michiko semakin kagum. Aku tahu engkau berkepandaian tinggi bersediakah engkau memberi petunjuk kepadaku? Tio Chiehiong tampak ragu. Berilah dia petunjuk desak Yasuki Nichiba sambil tertawa. Kalau tidak, dia pasti kecewa. Tio Chiehiong berpikir sejenak, kemudian berkata sungguh-sungguh. Kalau begitu, perlihatkan ia ilmu sulingmu baik. Michiko bangkit berdiri, lalu menggerakan sulingnya. Tio Chiehiong terus memperhatikan gerakan-gerakan suling itu. Gerakannya memang cukup hebat dan lihai, namun masih terdapat kekurangan. Karena itu, Tio Chiehiong mulai meniup suling kumalanya. Michiko tampak tertegun ketika mendengar suara suling Tio Chiehiong lalalu menggerak-gerakan sulingnya mengikuti irama suara suling kumala Tio Chiehiong, sehingga tampak indah sekali. Yasuki Nichiba terbelalak menyaksikannya, sebab gerakan-gerakan suling Michiko berubah begitu lemas tak pilihai sekali. Pemuda Jepang itu pun tahu, bahwa Tio Chiehiong sedang memberi petunjuk kepada adiknya melalui irama suara suling. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chiehiong berhenti, dan Michiko pun berhenti. Gadis Jepang itu menghampiri Tio Chiehiong dengan tatapan mesra, lalu membungkukan badannya memberi hormat. Terima kasih ucapnya lembut. Sama-sama, sahut Tio Chiehiong. Hahaha Yasuki Nichiba tertawa gembira. Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi aku, diam-diam Tio Chiehiong menghela nafas. Tio Chiehiong Yasuki Nichiba memandangnya. Aku juga ingin mohon petunjuk, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak sudi memberi petunjuk kepadaku? Wah aku jadi ngiri engkau memberi petunjuk kepada adikku, tapi tidak mau memberi petunjuk kepadaku. Itu tidak bijaksana, Yasuki, berilah aku petunjuk desak pemuda Jepang itu sambil berjalan ke tengah-tengah halaman, lalu mempertunjukkan ilmu pedangnya. Tio Chiehiong menyaksikannya dengan penuh perhatian. Bagaimana menurutmu mengenai ilmu pedang kakakku bisik gadis Jepang itu sambil meliriknya? Lihai dan hebat. Tapi, kenapa ada kekurangannya? Tio Chiehiong memberitahukan. Gerakan pedangnya terlampau banyak memancing musuh, sedangkan kalau musuh terpancing, maka dia akan menggunakan pedang pendek yang dipinggangnya. Engkau kok tahu kakakku akan menggunakan pedang pendeknya itu tanya Michiko heran. Itu berkaitan dengan ilmu pedangnya, Tio Chiehiong tersenyum. Aku akan memperlihatkan gerakan sulingku, dan engkau harus perhatikan baik-baik ya, Michiko mengangguk. Tio Chiehiong mendekati Yasuki Nichiba. Begitu melihat Tio Chiehiong mendekatinya, Yasuki Nichiba tersenyum. Awas serangan ku hia-at serunya. Yasuki Nichiba benar-benar menyerang Tio Chiehiong. Tio Chiehiong tersenyum, sambil mengayunkan suling kumalanya untuk menangkis, lalu balas menyerang. Yasuki Nichiba langsung mundur dua langkah, kemudian kembali maju menyerang lagi dengan gerak tipu. Tio Chiehiong sudah tahu, maka diam saja. Ketika pedang Yasuki Nichiba mengarah ke pinggangnya, barulah ia menggerakkan suling kumalanya. Di saat bersamaan mendadak tangan kiri Yasuki Nichiba mencabut pedang pendek yang terselip di pinggangnya, lalu digerakkan dengan cepat untuk menyerang Tio Chiehiong. Akan tetapi, Tio Chiehiong bergerak lebih cepat sehingga tampak suling kumalanya berkelebat, itulah jurus Tian In Giok Siao, ribuan bayangan suling kumala. Terang-terang serangan Yasuki Nichiba tertangkis, bahkan ujung suling kumala Tio Chiehiong telah menyentuh dada Yasuki Nichiba. Hal tersebut membuat pendekar Jepang berdiri mematung, sebab gurunya pernah bilang, siapa yang mampu mematahkan serangannya itu, berarti kepandayan orang itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Maaf ucap Tio Chiehiong sambil menurunkan suling kumalanya. Engkau memang hebat luar biasa Yasuki Nichiba menghela nafas. Ilmu pedangku tak berarti apa-apa bagimu, jangan terlampau merendah, sesungguhnya ilmu pedangmu sangat hebat dan lihai. Hanya saja, Tio Chiehiong tersenyum dan melanjutkan. Mungkin selama ini engkau tidak pernah menghadapi musuh tangguh, maka timbul pula rasa kesombonganmu, benar, Yasuki Nichiba mengangguk. Itu tidak baik, Tio Chiehiong menasah hatinya. Sebab kesombongan adalah musuh berat dalam diri kita, yang akan membuat diri kita jatuh. Ya, Yasuki Nichiba mengangguk lagi. Aku pasti ingat akan nasihatmu, terima kasih. Kakak Tio, Michiko memandannya dengan wajah berseri-seri. Engkau adalah pemuda idaman hatiku, adik Michiko, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa, kakak Tio tanya Michiko lembut? Apakah engkau tidak tertarik kepadaku sesungguhnya aku sangat tertarik kepadamu, jawab Tio Chiehiong agar tidak menyinggung perasaan gadis Jepang itu. Tapi aku sudah mempunyai calon istri, Michiko tampak kecewa, kemudian tanyanya. Siapa calon istrimu dia bernama Lim Cheng Im, putri ketua Kepang ini, Tio Chiehiong memberitahukan. Tapi, apakah dia juga diculik oleh penjahat itu tanya Michiko menduga. Ya, Tio Chiehiong mengangguk dengan wajah murung. Aku terus-menerus mencarinya, kakak Tio, Michiko tersenyum. Karena dia tidak ada, bukankah kita boleh bersenang-senang? Adik Michiko Tio Chiehiong tersenyum getir sambil menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak baik, lagi pula aku tidak mau menyeleweng di belakangnya. Engkau gadis Jepang yang baik, maka harus bisa menjaga diri dan menjaga jarak terhadap kaum lelaki, kakak Tio. Michiko menundukan kepala dan matanya tampak basah. Adik Yasuki Michiba memegang bahunya. Apa yang dia katakan memang benar, janganlah engkau merusak martabat gadis Jepang ya, Michiko mengangguk perlahan. Adik Michiko Tio Chiehiong tersenyum lembut. Percayalah, kelak engkau pasti bertemu lelaki idaman hatimu gadis Jepang itu diam. Hatinya berduka sekali dan nyaris menangis di hadapan Tio Chiehiong. Yasuki Michiba menggeleng-gelengkan kepala. Diam-diam ia pun merasa iba terhadap adiknya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 50-45 ninja dari Jepang. Wajah Bulim Sammo tampak bengis sekali. Mereka bertiga menatap Tan Kok Yau dengan penuh kegusaran. Engkau memang gentong nasi bentak teng hai lomo. Masa tidak mamcu menundukan dua orang Jepang itu kalian telah mempermalukan Bu Tekpei, maka kalian harus dihukum ampun, ketua ucap Tan Kok Yau, kemudian memberitahukan. Sesungguhnya kami dapat menundukan mereka berdua, tapi, kenapa tanya THI Anmo marah? Karena mendadak muncul peisin hiap maka kami segera meninggalkan tempat itu, apa Bulim Sammo tampak tersentak? Muncul peisin hiap ya, Tan Kok Yau mengangguk. HMM dengusteng hai lomo. Dia memang mujur, tidak mati di daerah Miau, bersambung ke bagian 32.